Halo semuanya, selamat datang kembali di Kaisuran Oficial. Pada video kali ini, Kaisuran udah berusia 8 bulan lho bunda. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Perkembangan dan Pertumbuhan Bayi Usia 8 Bulan. Tentunya di usia 8 bulan ini, si kecil pasti akan semakin aktif ya bunda. Dan si kecil juga pastinya sudah semakin besar juga. Dan semakin banyak kemampuan baru yang mampu si kecil lakukan. Yuk tonton videonya sampai habis, agar bunda tahu, si kecil udah bisa apa aja sih di usia 8 bulan ini. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya bunda. Pertama, semakin bertambah berat dan bertambah panjang. Di usia 8 bulan ini, tentunya si kecil menjadi semakin aktif ya bunda. Udah gak bisa nih Kaisuran, bila disuruh diam. Pastinya ingin terus aktif bergerak. Karena si kecil yang semakin aktif ini, penambahan berat badannya pun sudah tidak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Yuk cek bunda, apakah berat badan dan tinggi badan si kecil? Normal sesuai dengan ukuran rata-rata di usia 8 bulan ini. Berat badan yang normal untuk bayi laki-laki adalah sekitar 7 sampai 10,5 kilogram. Dengan panjang badannya adalah sekitar 66,5 sampai 74 sentimeter. Sedangkan untuk bayi perempuan berat yang normal adalah sekitar 6,6 sampai 10 kilogram. Dengan panjang badan adalah sekitar 63 sampai 73 sentimeter. Tetapi untuk menentukan berat badan si kecil kurang atau lebih itu, bunda bisa mengukurnya dari berat badannya ketika lahir. Dengan cara melihat kurva pertumbuhan si kecil di buku KMS si kecil. Yang biasa bunda bawa ketika bunda mengajak si kecil posyandu ya. Kedua, kemampuan motorik. Bayi usia 8 bulan. Di usia 8 bulan ini, si kecil pasti akan menjadi lebih aktif. Dari usia sebelumnya lho bunda. Si kecil sudah punya kemampuan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Dan sudah tidak mau lagi diatur untuk bermain hanya di satu tempat saja. Si kecil juga di usia 8 bulan ini sudah semakin pintar. Dan semakin menguasai kemampuan merangkaknya juga lho bunda. Merangkaknya juga menjadi semakin nebut nih bunda. Gerakan merangkaknya pun sudah semakin lancar ke segala arah. Baik ke depan, belakang, samping. Dan berbalik atau memutar badan. Si kecil juga pasti akan merangkak mengelilingi rumah. Siapkan kondisi rumah yang bersih dan aman ya bunda. Karena ada pengamat kecil yang akan mengamati setiap sudut rumah nih bun. Tetapi di usia 8 bulan ini juga ada sebagian bayi yang baru bisa merangkak. Hal ini tidak mengapa ya bunda. Tetapi harus bunda perhatikan adalah. Apabila hingga usia 9 bulan si kecil belum bisa merangkak. Bunda bisa mengkonsultasikannya ke dokter spesialis anak. Apabila hal ini terjadi pada bayi bunda ya. Biarkan si kecil terus bergerak ya bunda. Karena semua gerakannya itu berperan penting untuk menguatkan otot-ototnya. Dan juga untuk menjadi dasar si kecil bisa berjalan. Karena di usia 8 bulan ini, si kecil sudah bisa untuk belajar berdiri. Hingga turun sendiri ketika posisinya berdiri dengan menekupkan lututnya. Si kecil mulai bisa berdiri sendiri itu biasanya. Dengan merayap-rayap meja, lemari, kursi, atau bisa pegang ke bunda juga. Meskipun si kecil di usia 8 bulan ini, sudah bisa kembali duduk dengan menekupkan lututnya. Tetapi bunda tetap harus waspada ya. Jangan sampai si kecil terjatuh. Tetapi bila si kecil belum mulai belajar berdiri di usia 8 bulan ini, bunda tidak perlu khawatir ya. Karena hal ini sangat wajar terjadi di usia 8 bulan. Dan bunda juga harus ingat ya, perkembangan dan pertumbuhan setiap anak itu akan unik dan berbeda-beda. Karena si kecil semakin aktif juga, jam tidur si kecil pun akan menjadi semakin berkurang. Si kecil menjadi lebih sering main daripada tidur, karena rasa ingin tahunya yang besar. Biarkan si kecil berdiri dan berjalan tanpa alas kaki ya, karena hal ini dapat memperkuat otot-otot kakinya. Tekstur lantai yang diinjak si kecil itu dapat membantunya untuk menjaga keseimbangan. Si kecil juga sudah bisa bermain sendiri. Di usia 8 bulan ini, wow bunda! Si kecil akan menjadi lebih sering bermain dengan mainannya, ataupun bermain dengan benda apapun yang menarik perhatiannya. Selain memainkan benda tersebut, si kecil juga akan melempar, meremas-remas benda tersebut, memutar-mutar benda tersebut, bahkan hingga memakannya. Kemampuan jari-jarinya untuk mengambil benda, sudah sangat baik. Si kecil begitu pintar memegang benda, jari-jarinya sudah lebih aktif memasukkan makanan ke mulut. Bunda bisa memberi si kecil finger fork untuk mulai mengajarkan si kecil makan sendiri ya bunda. Si kecil juga suka banget menjatuhkan benda dan mengambilnya. Ataupun si kecil akan meminta bunda untuk mengambilnya. Perlihatan bayi usia 8 bulan juga, sudah semakin setara dengan penglihatan orang dewasa lho bunda. Sehingga si kecil sudah bisa mengenali wajah orang dari jarak jauh. Ketiga, kemampuan komunikasi. Bayi usia 8 bulan. Bayi 8 bulan itu sudah pintar panggil ayah bunda lho. Udah makin pintar nih bun, keizuran mengocehnya. Ocehannya sudah jelas bahwa si kecil panggil ayah bunda. Atau panggil siapapun yang sering ditemuinya. Seperti keizuran nih bunda, keizuran sudah pintar panggil ayah, ibu, dan lainnya. Tetapi mungkin di usia 8 bulan ini, ada sebagian bayi yang belum jelas dengan ocehan yang dikeluarkannya. Tidak mengapa ya bunda, karena perkembangan dan pertumbuhan. Setiap anak itu unik dan berbeda-beda ya. Bunda bisa terus menstimulasinya dengan terus mengajaknya bicara. Dan bisa juga bunda bacakan buku cerita atau dongeng. Bunda juga bisa mengajaknya bermain sambil belajar, dengan menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Keempat, Kemampuan Sosial Bayi Usia 8 Bulan Di usia 8 bulan ini juga, si kecil sudah terbiasa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti dengan orang-orang yang sering si kecil temui, pasti si kecil sudah mulai mengenali orang tersebut. Si kecil juga pasti akan menangis, bila bunda tinggal si kecil. Si kecil juga sudah bisa mengkomunikasikan apa yang ia mau. Seperti saat si kecil ingin menyusu, si kecil pasti akan menangis, atau akan menghampiri bunda untuk meminta menyusu. Terkadang kai zuran juga nih, kalau ingin menyusu. Suka panggil-panggil nama bunda, sambil menghampiri bunda gitu. Atau seperti si kecil menginginkan sesuatu, pasti si kecil akan segera menghampiri apapun yang menarik perhatiannya. Si kecil sudah makin pintar untuk menunjukkan keinginannya ya bunda. Di usia ini juga, si kecil suka banget dipeluk lo bunda. Terkadang si kecil juga akan rewel. Tetapi setelah bunda gendong dan peluk si kecil, si tikil pasti akan menjadi diam, atau bahkan menjadi senang. Karena di usia 8 bulan ini, dalam hal hubungan dengan orang-orang di sekitarnya sudah semakin baik. Yang penting bunda harus terus kenalkan si kecil dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar si kecil tidak nempel bersama bunda terus ya. Oh iya bunda, di usia 8 bulan ini juga. Si kecil sudah mulai bisa distimulasi berjalan juga lho. Bunda bisa menstimulasinya di rumah, atau sambil bunda ajak jalan-jalan keluar rumah juga. Kelima, hal yang harus diperhatikan pada bayi usia 8 bulan. Hal yang harus bunda perhatikan pada bayi usia 8 bulan ini adalah karena di usia ini si kecil sudah bisa berdiri. Jangan sampai si kecil menarik benda yang berbahaya ya bunda. Bunda harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai benda yang si kecil raih jatuh hingga menimpa si kecil. Untuk penggunaan baby walker juga harus aman ya bunda. Seperti meletakkan di ruangan yang datar dan jauh dari tangga. Untuk menghindari si kecil terjatuh dari BABY walker tersebut ya bunda. Jangan sampai juga si kecil jinjit di dalam baby walker tersebut. Penggunaannya harus pas dengan tinggi si kecil. Karena apabila si kecil jinjit itu akan membuat atat beti si kecil kurang kuat. Perhatikan juga durasi si kecil menggunakan baby walker tersebut. Jangan kelamaan ya bunda. Karena penggunaan baby walker itu tidak boleh lebih dari 20 menit dalam sehari ya bunda. Jadi sesekali si kecil boleh menggunakan baby walker. Tetapi perhatikan durasi dan juga keamanannya. Jangan sampai si kecil menabrak sesuatu hingga tertimpa benda yang si kecil tabrak. Juga jangan sampai si kecil terjatuh dari baby walker tersebut ya bunda. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis ya bunda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ya bunda. Setelah ini, perkembangan dan pertumbuhan bayi 9 bulan pasti akan menjadi lebih aktif dan lebih banyak lagi ya bunda. Nantikan video selanjutnya ya bunda. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.